Halo teman-teman semua vlog Anarda kali ini kita akan sedikit cuci mata di kebun Anarda Orchid ya teman-teman nanti kita bisa lihat di kebun Anarda ada anggrek apa aja yang lagi mekar nah dari luar kita lihat nih ada palenopsis amabilis yang lagi mekar tapi ini udah mekar lama ya teman-teman semua jadi palenopsis amabilisnya udah mau layu palenopsis amabilis ini spesies dari lampu yang lagi mekar di kebun Anarda ini dia warna putih dengan lidah kuning sekarang kita akan langsung masuk aja ke kebun Anarda nah disini kita lihat dulu disisi sebelah sini sebelah kiri disini ada sinodes hibrid yang lagi mekar sinodes hibridnya warnanya agak kekuningan ya teman-teman semua selain itu ada Fanda yang lagi kenok ID Fanda ini teselata hibrid kita lihat lagi kenok sedang ada juga nih yang lagi kenok no ID selain itu bagian sisi depannya ada dendrobium loana nioka si bunga imut kecil tapi rajin banget bunganya nah untuk teman-teman yang belum punya koleksi dari dendrobium loana nioka boleh nih dijadiin opsi koleksian karena tipe dendrobium ini sangat rajin sekali berbunga nih kita lihat ya teman-teman spiknya banyak sekali nah di sebelah sini ada deretan katlea-katlea yang ini ID-nya remun-rembun banget ya teman-teman yang ini ID-nya epikatlea donherman yang ini bunganya sangat cantik sekali kali ini di kebun anada redinya yang dewasa tanpa bunga ya nah disini di atas kolam ada palenopsis palenopsis disini ada palenopsis amabilis ada palenopsis belina dan ini ada palenopsis sebentar higrocita kebetulan belum berbunga juga nah di deretan sini ada palenopsis cornucerviret ini warnanya juga cantik banget ya teman-teman palenopsis cornucerviret pohonnya udah bagus akarnya juga udah bagus banget nah untuk sisi sebelah kanan ini ada katlea silangan porciaka megaru disilang dengan amethystoglosa nah masih mekar cantik ya teman-teman semua jadi tipenya ini katlea ini pohonnya bisa tinggi kurang lebih pohonnya ini tingginya sekitar 55 cm dan bunganya sangat wangi sekali untuk jenis ini nah disini ada juga dendrobium keritingan dendrobium keritingan-keritingan aneka ID ini baru mekar juga dan masih menunggu tiga kenopnya yang belum mekar nah ini dia tiga kenopnya yang belum mekar nah di bagian belakangnya disini ada silvanum ada juga nih teman-teman dendrobium apa ini ID-nya ya dearei kali sanderai farmajor ini rajin sekali berbunga juga ya teman-teman semua lihat nih calon bunganya rame banget nah terus disini juga ada jadulan yang lagi berbunga yang ini ada wangi-wanginya juga ya teman-teman semua nah disini juga ada dendrobium channel yang lagi berbunga warnanya cantik banget dendrobium channel ini teman-teman warnanya pink dan satu lagi nih yang gak kalah hebohnya bunganya rame banget ada dendrobium lowi bunganya rame banget warna bunganya juga cantik perpaduan warnanya cantik putih dengan lidahnya ada garis-garis oren ini dia cantik banget kan dan yang masih bertahan juga nih ada capung bali yang masih bertahan mekarnya di kebun anarda dan ini dendrobium keritingan singapur no aidi kalau yang ini tapi udah mau layu nah disini ada dendrobium jadilan juga nih warna pinknya cakep banget ya teman-teman semua nah ini juga gak kalah cantiknya nih warnanya cakep banget nah kita akan lanjut lagi disisi sebelah kanan apa tuh tinggi-tinggi warna putih sebelum kesana kita lihat dulu ya teman-teman disini ada dendrobium keritingan singapur yang ini id lama banget stok lama udah kehilangan id tapi warna bunganya cantik sekali perpaduan warnanya nah disebelah sini dibelakang sini ada dendrobium discolor spesies papua nah ini dia warna kuningnya cantik 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 lidahnya juga warna kuning terang nah sekarang kita akan lanjut disebelah kanan nah ini yang gak bunga ini id-nya dendrobium diarai kali sandirai parmajor pohonnya udah rawatan semua nah di pojok sini nah satu rah ini deretan dendrobium capung kita kita akan maju nih teman-teman pohonnya tinggi-tinggi banget agak backlight ya teman-teman kita akan lihat dari sisi depan nah ini dia kebetulan satu rah ini isinya rata-rata dendrobium capung dan harganya juga variatif sekali mulai dari harga 350.000 sampai harga 2 juta ke atas kita lihat dari dekat ya dendrobium capungnya pohonnya juga nah ini dendrobium capung Kalimantan pohonnya juga udah pada seger-seger banget untuk pohonnya karena memang udah rawatan semuanya ini juga dendrobium capung agak susah sih teman-teman ngambil videonya karena memang pohonnya yang tinggi-tinggi banget dan tempatnya yang terbatas sekali untuk ngambil video pohonnya karena rata-rata pohon capung ini tingginya di atas 1 meter bahkan ada yang 2 meter lebih nah untuk teman-teman semua yang mau nambah koleksinya boleh banget hubungi Anardel via WA yang udah tertera di description sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya ya